Proses rekonstruksi Jalan SMB2 sepanjang 3 km yang dilakukan oleh BB-PCN 5 Sumsel berdampak dengan penutupan yang akan diperkirakan berlangsung sampai akhir Januari 2023 mendatang, atau 3 bulan. Terhitung 3 bulan ke depan hingga akhir Januari 2023, Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II menghubungkan Kota Palemang dan Manyosin akan dilakukan penutupan. Penutupan ini sendiri dilakukan karena adanya proses rekonstruksi Jalan SMB2 sepanjang 3 km oleh balai besar pelaksanaan Jalan Negara 5 Sumsel untuk melalui proses KPBU. Prawera selaku PPK KPBU AP Sumsel mengungkapkan, selama penutupan pihaknya telah menyiapkan jalan alternatif bagi warga yang melintas dari Manyosin ke Palembang. Namun jalan tersebut menurut Prawera tidak boleh dilalui oleh truk. Kita akan melakukan pengalihan jalan, yaitu dari ruas betung ya, atau dari arah luar kota, yang menuju kota Palembang, itu kami alihkan. Tidak bisa melalui jalan SMB2 lagi, tapi kami alihkan ke beberapa jalan alternatif. Yang pertama, melalui jalan Mega Asri ya, di Simpang Talang Betutu, km 14. Itu kendaraan kecil, boleh melewati jalan sana, nanti akan keluar di Tugu Pesawat, Talang Betutu, Bandara Lama. Kemudian juga bisa melewati jalan Tanah Mas, yang keluar nanti di Pombensin Alang-Alang Lebar. Kemudian bisa juga melewati jalan utama, yaitu jalan akses terminal Alang-Alang Lebar. Jadi dari sini, dia dari luar kota nanti belok ke kanan. Nanti dia masuk ke Soekarno-Hatta, baru ke SMB2. Selama penutupan ini dilakukan, BB PJN Lima Sumsel sendiri telah berkoordinasi dengan Discoop dan juga kepolisian. Sementara itu mengantisipasi terjadinya banjir di jalan SMB2. Pihak BB PJN sendiri telah membuat saluran air agar bisa memaksimalkan proses pembuangan air. Kerman Hidayat, PAL TV